Hai Oke selamat sore kali ini kita akan mengerjakan sebuah mesin last inverter jadi khusus untuk ya mungkin teman-teman teknisi mesin last atau pengguna yang kebetulan ini unitnya cukup ya tipe yang lebih besar ya dari biasa-biasanya yaitu Reno MMA 300 Ampere Poli nih power bukan power tetapi mesin last inverter ini lebih pantau di harga 2,5 juta dari melihat spesifikasinya 300 itu menunjukkan kemampuan maksimal dia ada di 300 Ampere teman-teman yang nah dan ini masih terbilang unit yang cukup baru seperti ini dia menggunakan diodah enam biji ini adalah diodanya kemudian di sisi sebelah sana itu adalah mosfetnya mungkin ini GBT ya bukan mosfet tapi GBT Nah itu dia untuk penampilan atau tampilan di bagian atas ini adalah bagian PSU primer blok primer ada di sini kemudian di bagian depan ini adalah bagian PSU PWM dan inverter PWM nya ada di sini kemudian bagian output GBT sampai menuju ke GBT nya di bagian samping sini dan itu adalah travel outputnya menggunakan sumperuit ya Nah kendala dari inverter ini kata si umpunya saat dinyalakan atau dicolokkan listrik mesti listrik itu trip ya anjelek untuk penggunaan listrik pada ada mesin last ini harusnya ya harus besar ya yang mungkin minimal 2,5 2300 kv Hai seperti itu kemudian saat dinyalakan katanya itu dia listriknya selalu trip listriknya selalu trip di ndak bisa digunakan oleh karena itu kita akan menganalisanya hari ini dan kemungkinan ya banyak juga ya tipe-tipe seperti ini yang mengalami kerusakan syukur-syukur apa namanya ya mungkin kendalanya sama karena memang keluhan awal dari pengguna si umpunya itu dia katanya saat dicolokkan atau dinyalakan mustri MCB trip itu menunjukkan ada short circuit di bagian primer biasanya atau mungkin di bagian IGBT di sebelah sana tetapi kita akan menganalisanya dulu karena ini masih terbilang baru jadi bisa kita lihat di sini bahwasannya untuk listrik PLN ini adalah kabel dari MCB nya sekaligus sekaligus sebagai suit ya suit on off masuk ke sini naib EMI filternya kemudian di sini juga ada di paralel menuju ke bagian PSU PWM ini sebagai PSU untuk kerja rangkaian PWM nya nah kemudian ini juga diumpankan kedua diode diode ya kedua diode di sini yang di filter oleh 6 pitch elko 680 micro 400 volt di sini kemudian hasil DC nya itu 310 volt di sini dia diumpankan ke bagian IGBT switching nya nah disitu ya Nah untuk menganalisa pertama kali untuk menentukan bagian atas sini atau bagian samping sini yang bermasalah kita bisa melepasnya di teman-teman ya nah ya kita melepasnya dulu seperti ini seperti ini kemudian kita pisahkan ya seperti ini ya kemudian mungkin-mungkin saja teman-teman bisa melepaskan ke bagian depan tapi kita tidak akan melepasnya kita akan lihat di sini dan untuk kabel colokannya kita seri dengan lampu bohlam ini untuk melihat apakah memang benar-benar ada short rangkaian di bagian inverter nya harusnya jika dia tidak ada short maka lampu bohlam ini dia akan menyala sesaat kemudian redup ya bentar tapi di sini dia tidak ada gejala teman-teman tidak ada gejala dia mau redup artinya di sini ada terjadi short circuit sehingga arus itu kembali lagi ke bawah lampu padahal ini sudah kita lepas yang ke bagian bawah menandakan kemungkinan ada di bagian ini sehingga sekarang kita coba kembali kita lepas ke bagian yang ke bagian PSU kita lepas saja soketnya seperti ini kemudian kita coba kembali nah dia tidak ada pergerakan teman-teman ya tidak ada pergerakan lampu bohlam tetap menyala kemudian kita akan ukur saja kita akan ukur saja di bagian output dari elko ke enam elko ini apakah ada arus disini terukur 104 volt teman-teman ya jadi ada arus disini jika melihat kondisi seperti ini kemungkinannya ini mungkin ada salah satu diode yang rusak teman-teman ya jadi bukan dari IGPT bawah tapi bagian sini kita buang dulu sisanya ya sisa arus nah seperti itu dia ada ya kemudian mungkin kita shortkan saja kita shortkan saja ya pakai ini saja tidak apa-apa nah kita lepas saja teman-teman nah kita lepas saja seperti ini kemudian kita balik nah disini ada dua diode yang masing-masing diode itu disambung secara ini teman-teman secara apa namanya setengah jembatan jadi kedua kaki AC pada diode itu disatukan dan sama-sama mendapatkan tegangan arus 0.220 volt dari listriknya jadi kita akan ukur ini saja teman-teman oke saya ukur dulu ya bisa kita lihat disini ada dua diode ya ini adalah kaki positif ini positif negatif positif negatif kemudian masing-masing kaki AC itu disatukan sama-sama merupakan langsung disuntikan ke tegangan 220 nah kadang kita ukur kita ukur saja teman-teman ya ini kaki positif ya kita ukur disini dia ini positif ya kemudian kita balik nah ini tidak ada pergerakan soft kemudian dari AC ke negatif dia tidak ada pergerakan soft untuk diode yang ini kemudian untuk yang satunya kita akan ukur lagi disini nah disini ada gejala sepertinya soft teman-teman jika kita balik harusnya dia tidak gerak jarum akunya nah ini soft teman-teman kemudian untuk AC pin AC ke negatif dia bergerak kemudian jika kita balik nah dia tidak bergerak dia kembali jalurnya tapi yang ke jalur positif ini soft teman-teman nah jadi bisa dipastikan bahwasannya satu diode ini dia mengalami rusak sehingga bisa dipastikan kalau ini dibiarkan maka setiap dinyalakan dia akan selalu trip listriknya kita akan lepas dulu nah sekarang kita sudah lepas untuk kiproknya ya jadi bisa kita lihat ini ya ini adalah pin AC ini adalah pin AC ini adalah positif ini negatif jadi kita ukur disini antara AC ke positif ya ini sudah soft ya kita balik nah dia sudah soft kalau dari AC ini yang satunya ke positif nah dia tidak ya aman kemudian AC ke negatif aman aman jadi dari pin ini saja yang AC disini ke bagian positif yang soft nah inilah yang menjadi penyebab kenapa mesin last saat dinyalakan itu dia mesti trip mesti trip teman-teman ya kemudian untuk tipe kiprok ini dia tipenya 50 ampere 1000 volt jadi kita akan carikan dulu penggantinya kemudian kita akan pasang dan kita akan coba dan sekarang kita sudah melakukan penggantian jadi ini diode bawaan yang rusak 50 ampere 1000 volt kita ganti dengan tipe yang sama nah kita pasang dulu nanti kita akan coba oke sekarang kita sudah memasangnya dan mainboardnya sudah kita pasang bautnya juga nah sekarang saatnya kita akan melakukan uji coba disini kita akan langsung saja sekarang kita tidak akan menggunakan bohlam seri bohlam lagi ya sebentar atau kita pakai bohlam saja biar ada terlihat perbedaannya antara yang pertama dengan yang sekarang nah sekarang kita akan coba disini untuk kabel inletnya sudah kita seri dengan bohlam kita lihat jika tadi terlihat lampu bohlamnya dia menyala terang sekarang kita lihat nah dia jadi seduk dan mati nah itu dia ini menandakan bahwa di rangkaian ini sudah tidak terjadi lagi short circuit ya karena biang koroknya tadi diodanya sudah kita lepas dan pada output disini harusnya sudah ada tegangan ya atau mungkin kita ginikan saja lah ya kita ginikan saja kita pasang ini saja dulu untuk outputnya kita biarkan kita biarkan apakah PSU ini bisa menyala dan menyalakan untuk indikator display depan sekarang kita tidak perlu menggunakan seri bohlam lagi teman-teman bohlamnya kita lepas saja sebentar nah kita nyalakan sekarang nah dia sudah menyala ya lipas sudah menyala rally sudah menyala dan PWMnya sudah menyala nah kita matikan saja dulu nah sekarang kita akan buang saja dulu untuk beban arus 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 listriknya karena ini adalah tegangan 310 follow ya nah seperti itu kita buang dulu nah setelah itu baru kita pasang teman-teman ya sebentar kita pasang dulu disini nah seperti itu nah seperti itu sekarang kita akan nyalakan kita akan nyalakan kembali kita nyalakan lagi nah dia sudah menyala nah kita akan ukur saja di outputnya apakah sudah ada tegangan positif negatif ya disini sudah ada tegangan teman-teman kira ini banyak sekali dijumpai apa namanya mesin lah seperti ini dan mungkin banyak juga yang mengalami kerusakan yang sedupa seperti ini mudah-mudahan ini bermanfaat tetap selalu mendukung channel ini sehingga kedepannya lebih berkembang lagi dan lebih maju dan pastinya menjadi manfaat untuk kita semua kita akan berjumpa kembali di video video berikutnya sampai jumpa